Intro Berhitung Satu Kurang tiga Berhitung Satu Kurang tiga Setan Kentayangan Setan Alas Setan Kredit Setan Lu Ye Dengarkanlah Saya akan membacakan mantra Pemanggil Setan Raja Setan Raja Neraka Raja Iblis Tidak ada duanya Pocong-pocong datang semua Meriahkan api dua Susah Susah jadi pocong Bebas Kebablasan Kebablasan ya Pocong-pocong Banyak penontonnya Pocong yang serius Kita berhitung dulu Berhitung Satu Ulangi Ulangi Berhitung Satu Kurang tiga Yang tiga kemana Jadi pencela Pocong-pocong Ikut gabung Mbak Gini Kalian itu pocong kan Pasti tahu yang namanya Lagu Wajib Pocong Oh lagu Wajib Pocong Tahu Mbak Kita ambil tuara dulu Satu Dua Tiga Po Satu Dua Tiga Pocong Bebe Angsa Angsa Niku Walik Kona Minta Danca Danca Om Bat Kali Pocong Kau Kanan Pocong Kau Kiri La 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 Wuh Gini Gini Mbak Dukun Memanggil kalian Karena Mbak Dukun Mau minta bantuan Mbak Dukun Sedang mencari pahlawan Karena sekarang Di dunia manusia Sudah tidak ada lagi Sosok pahlawan Yang bisa dijadikan Tauladan Jelas Makanya sekarang Kita kenalan dulu Ini Potong yang merah biru Ini namanya siapa Dulu Nama saya Superman Sekarang Nama saya Supercong Apa Supercong Supercong itu apa Supercong Super Potong Oke Wah ini Kalau yang itu Yang itu ini namanya siapa Nama saya dulu Huluk Ah Mesti kamu mau ikut-ikut Jadi Huluk Cong Kamu Huluk Cong Bukan Almarhum Huluk Kalau gini ini Kamu pantasnya disebut Si Huluk Rupa Bukan Apa Huluk Tangkis Gini gini Kalian itu kan dulu Superhero Ya Kok bisa mati itu Sejarahnya gimana Kamu dulu Sejarahnya kenapa Kok bisa mati Mbak Saya mati Karena melondaknya BBM BBM Apa BBM BBM itu Bercak-bercak merah Alias Demam berdarah Mbak Superman om matinya Kena demam berdarah Nggak bervalue Nggak bervalue Emang kamu gimana matinya Gadis Gimana Dikutuk manusia Dikutuk manusia Kenapa Nyebuti nomor togel Melasat terus 58 kotak kasih 53 Makanya kita Nggak boleh yang namanya Togel-togelan Oh iya Ini Bo Pocong saya mana Bo Bo Tenang Tenang Kayak Sudah Gini Kalian kan sudah Jadi potong Pasti punya pengalaman Selama menjadi potong Mbak Apa Blocking Oh iya Biar nggak Monolog Eh Monoton Tadi kan saya bilang Kalian pasti Mesti punya pengalaman Setelah menjadi potong Kamu pengalamannya apa Pengalaman saya Saya pernah Juara satu Lomba Lari karung Tingkat nasional Tapi untuk tingkat Internasional Saya masih Juara dua Juara satunya Siapa Hampir Saya tahu Juara tiganya Juara tiganya Siapa Suster Ngesot Dia nggak bisa Lompat Nah kalau kamu Kamu pengalamannya Selama menjadi potong Apa Makan di warung Nggak bayar Kamu setiap Makan di warung Kamu nggak pernah bayar Kamu pasti nakutin Yang jualan warung Enggak Nah gimana Yang jaga warung Ibu saya Eh Yang serius Contoh ini Yang serius Pengalamannya apa Kalau setiap Telepon di Wartel Nggak bayar Wah Ini juga nakutin Wartelnya Kenapa Yang jaga Wartel Bapak saya Kamu tuh Bapak Ibu jaga Semua Yang serius Belum ada Pengalaman Belum pernah Belum punya pengalaman Belum Kenapa Lah jadi potong Baru tadi pagi Barusan mati Masih hangat Masih hangat Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Meskipun masih baru Nggak apa-apa Saya yakin Kalian pasti bisa Melaksanakan Apa yang saya idam-idamkan Yaitu Misi saya adalah Memberantas korupsi Di negeri ini Wah Kalau begitu Kita harus Mendirikan BPK ya Mbak Apa BPK Berantas Pocong korupsi Hidupocong Eh Kita besok langsung Studi banding Kemana Kunjungan kerja ke Belanda Ngapain Soping-soping Orang kerja aja Belum mau udah Soping itu Siapa yang kunjungan ya Gini Tenang aja Pokoknya kalian Nanti semua akan Saya gaji Gajinya adalah Kuburan eksklusif Fasilitasnya apa Mbak Kuburan ini Fasilitasnya Ada kamar mandi dalam Full AC Ya kan Deket tempat rekreasi Dan yang paling penting Deket dengan Panti pijat Itu kesukaan saya Mbak Hoa Kau ini hoa Dan ini Selain kalian jadi potong Super potong ya Selain jadi super potong Punya Job lain apa Kamu apa kamu Selain saya jadi potong Saya sering isi seminar Mbak Emang di dunia potong ada seminar Oh ada Apa contohnya Seminar tentang bagaimana penampakan yang efektif dan efisien Kalau kamu Kalau saya Buka warung kecil-kecilan Di deket kuburan Mbak Alah Aku barang taruna Alah Buyan Mbak ini Ya serius Aku gak mau kalau serius Kayak gitu terus Aku lihat sesuatu Mbak Apa potong Waktu habis Kamu takut sama yang megang waktu habis Lanjutin ayo lanjutin Gak mau Lanjutin Gak mau Kamu tuh gimana Aku mau Aku mau Aku udah Main potong-potongannya udah aja Aku mau Aku juga gak mau Aku tuh belum luas jadi sukun Aku juga gak mau Aku ke Belen Sipi Alah